Halo, nama saya Tatsuya, disini peran saya adalah sebagai project leader di tema animasi kami. Project ini mengangkat adaptasi dari kisah dongeng si gadis tudung merah, dimana dalam project kali ini kami mengangkat sudut pandang anak-anak dari si gadis tudung merah tersebut. Dalam proses pembuatan animasi ini, saya berperan sebagai pembuat cerita, perancangan storyboard, desain karakter, hingga keyframe animation. Halo, nama saya Gonggana. Halo, nama saya Alvin, kami dari divisi Inbetween. Jadi Inbetween itu adalah proses dimana kami mengisi gambar antara keyframe awal dan keyframe akhir. Saya menggunakan aplikasi Clip Studio Paint, dimana saya lebih fokus ke bagian tangan dan ekspresi karakter. Inbetween yang saya kerjakan itu lebih difokuskan untuk dalam scene-scene yang mengandung unsur action yang lebih banyak ya. Dan karakternya itu biasanya digambarkan dengan full body. Oke, saya Adit. Saya sebagai leader divisi coloring. Oke, pada project kali ini kami bertugas sebagai divisi coloring yang bertanggung jawab atas pewarnaan masing-masing karakter. Pengalaman yang saya dapatkan dalam project ini adalah bagaimana saya membuat shading dan warna-warna yang sekiranya bagus ketika dianimasikan. Ambatan yang kami alami adalah bleeding animasi. Yang dimana bleeding animasi itu adalah pengecekan terhadap blank space agar warna tidak bocor. Halo, nama saya Angga Dwi Payana. Dalam project kali ini saya berperan sebagai background artis. Pada project kali ini saya mengambar dan melukis apa yang saya sukai seperti hutan, alam, dan hal-hal yang menarik lainnya. Kendala-kendala yang saya alami adalah saya mengalami kendala kurangnya referensi, saya mengalami kendala kurang waktu, tetapi overall saya menikmati project ini. Lalu perkenalan kanan saya Guncandra, saya disini sebagai divisi compositing, dimana tanggung jawab saya atas animasi yaitu melakukan penggabungan dari aspek gambar, visual effect, suara, dan sebagainya. Harapan kami dalam project kali ini adalah animasi kami dapat menikmati oleh banyak orang dan menginspirasi anak muda untuk terus berkarya. Terima kasih telah menonton!